Intro Milenial perkotaan terancam tidak mampu beli rumah. Keresahan semacam ini mulai sering berseliwaran di media masa dan memang mengkhawatirkan. Pada 2016, angka backlog atau rumah tangga yang tidak memiliki rumah diperkirakan sebanyak 11 juta. Saat ini estimasinya ada 10-12 juta unit rumah backlog. Harga rumah di Indonesia pun mencapai 80 kali upah minimum. Jauh di atas Triland, Hongkong, Jepang, atau Singapura. Di kota besar seperti Jakarta, harga sewa rumah pun sangat tinggi. 37% dari rata-rata penghasilan. Jauh lebih tinggi dari Tokyo, Seoul, atau Beijing. Dengan kenyataan semacam ini, hati siapa yang tidak manggal ketika media menggempur dengan promosi yang menyamakan harga apartemen dengan secangkir kopi. Masalah harga, jangan takut. Dapatkan apartemen milenial seharga secangkir kopi. Atau masih ingat dengan iklan Maikarta yang menjanjikan cicilan hanya 2 jutaan? Di luar sarana promosi yang seringkali manis dan menyesatkan, media memiliki peran dalam menciptakan mitos yang menjadi bahan bakar melejitnya harga rumah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ingin tahu lebih detailnya? Kita lihat yang satu ini. Pada 1999, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa hunian yang layak adalah hak asasi manusia. Artinya, pemerintah harus secara progresif mewujudkan tersedianya perumahan yang layak bagi warga melalui kebijakan hingga pembiayaan. Dan pemerintah memang membuat sejumlah program untuk menyediakan rumah bagi warga. Meski belum terlalu efektif. Namun, apabila kita melihat media, tidak ada hak asasi manusia dalam perbincangan soal perumahan. Dalam pemantauan kami atas 4 situs berita yang memiliki rubrik properti, berita mengenai hunian sering berkutat pada aktivitas pengembang. Sebagian besar berita ini berisi informasi produk hunian hingga strategi bisnis dari pengembang. Pengembang juga menjadi narasumber utama dalam 40% dari total berita mengenai hunian. Ini artinya, media kerap mengambil peran sebagai juru bicara pengembang. Tidak heran kalau lagu properti yang paling sering berkumandang adalah soal... berinvestasi, 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 berinvestasi bisa langsung terus berputar. Benar, ya memang... Tapi, bagaimana mungkin hak dasar menjadi investasi, profit? Strategi utama negara dalam penyelenggaraan hunian adalah finansialisasi pembiayaan. Skema ini berusaha mengalirkan dana dari pasar modal untuk pembiayaan kredit perumahan. Dengan cara ini, pemerintah memang akan lebih ramping karena tidak terus-terusan mensubsidi pembangunan atau pembiayaan perumahan sebagaimana dilakukan pada era sebelumnya. Tapi dengan model seperti ini, pemerintah akan sangat tergantung pada pengembang sebagai pelaku pasar yang menyediakan suplai perumahan. Padahal, hingga 2016, hanya sekitar 4% dari penduduk Indonesia yang membeli rumah dari pengembang. Sebagian besar lainnya membangun secara swadaya. Artinya, pemerintah ingin penyediaan rumah bagi warga di masa depan dikelola oleh pengembang melalui mekanisme pasar, bukan pembangunan partisipatoris oleh warga atau negara. Salah satu konsekuensi dari kebijakan ini adalah semakin maraknya spekulasi. Pelaku pasar, baik investor maupun pengembang, mau investasi dalam perumahan kalau mereka dapat untung. Dan keuntungan dari bisnis perumahan masyarakat miskin tidak akan seberapa. Disinilah media menjalankan perannya yang paling penting. Mengukuhkan mitos modern tentang rumah sebagai investasi, bukan sebagai tempat tinggal. Di media, perumahan adalah bisnis, bukan hak asasi. Pengembang tentu punya andil yang besar di sini. Pada 2017 misalnya, pendapatan iklan media paling besar didapat dari iklan Meikarta, proyek keunian milik Lipo Group. Bukan hanya Lipo, perusahaan properti besar lain pun menghabiskan puluhan hingga ratusan miliar untuk iklan dan promosi setiap tahunnya. Belum lagi, pengusaha media pun banyak yang bermain di bisnis properti. Setidaknya ada enam perusahaan yang bergerak dalam industri media dan properti sekaligus. Mulai dari Lipo, MNC, Bakri, Kompas Gremedia, CT, hingga Mahaka. Mitos rumah sebagai investasi ini membentuk pemahaman dan tindakan kita mengenai unian. Mitos ini menggerakkan ekonomi dan melambungkan harga rumah. Yang menyedihkan adalah, kenaikan harga paling besar terjadi pada rumah tipe kecil yang umumnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan begini, perumahan akan semakin sulit dijangkau oleh mereka yang ada di lapisan paling bawah dalam masyarakat. Mekanisme pasar memang tampak sebagai opsi yang paling rasional bagi kebijakan perumahan Indonesia hari ini. Namun, kita memiliki tantangan besar untuk menciptakan mitos baru. Mitos yang tidak hanya menciptakan spekulasi tentang keuntungan finansial, melainkan juga keuntungan sosial. Bukan tentang perdagangan hak asasi, melainkan perdagangan yang manusiawi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.